Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di episode Dermat kali ini, gue pengen ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys Video-video penampakan syarupersen yang paling menyeramkan So langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Malam Senin, waktunya asupan horror Tapi, seperti yang selalu gue bilang ya Konten boleh horror, tapi muka jangan Itulah kenapa gue selalu percayakan perawatan kulit muka gue dengan rangkaian produk dan scarlet Nah, kemarin-kemarin gue udah rekomendasiin hampir semua produknya scarlet ya Tapi ada satu nih yang gue baru sempet nyobain karena ini nih, barangnya laku banget Yes, segitu larisnya di marketplace Namanya Herbalism Magward Mask dan Seriously Sheething and Hydrating Gel Mask Nah, sesuai namanya ya, masker ini yang bermanfaat banget buat ngejaga kesehatan kulit wajah kalian Yang Herbalism Magward Mask ini cocok untuk kulit normal dan berminyak Kalau kulit kalian berjerawat pun aman banget pake masker ini Apalagi bisa juga buat ngecilin pori-pori kulit Di dalamnya ada Magward Extract yang bisa menghidrasi dan menenangkan kulit Vitamin C yang bisa melawan radikal bebas Niacinamide yang bisa mengurangi peradangan Bambu carkol yang bisa menyerap minyak berlebih Green Tea Powder, Allantoin, dan masih banyak lagi Sedangkan Seriously Sheething and Hydrating Gel Mask ini Sesuai namanya ya, masker ini cocok untuk kulit kalian yang normal dan kering Karena masker ini gak bakal bikin kulit kalian terasa kering tapi justru menghidrasi kulit kalian Di dalamnya ada kandungan Seven Berries Extract yang menurut gue unik banget Selain itu juga ada Ginseng Extract, Centella Asiatica Extract, Great Water, Rose Water, dan masih banyak lagi Nah uniknya, kalau kulit kalian normal kayak gue Pakai dua masker ini tuh bisa langsung digabung guys Jadi abis cuci muka sampai bersih pakai facial washnya Gue pakai yang Herbalism Magward Mask dulu Tapi untuk masker yang ini cuma dipakai di bagian T-Zone aja ya guys Bagian jidat dan hidung Karena biasanya bagian itu yang cenderung berminyak Sedangkan untuk Seriously Sheething and Hydrating Gel Mask ini Bisa dipakai di bagian samping hidung sampai ke pipi Karena daerah itu cenderung kering kulitnya Sumpah baunya enak banget Dan pas baru kena ke kulit aja Langsung adem dan bikin makin rileks Habis itu gak perlu ditunggu sampai kering ya Cukup 10-15 menit aja Udah bisa kalian bilas deh Terus jangan lupa buat lanjutin pakai rangkaian produk Scarlet lainnya Biar perawatan kulit kalian makin maksimal As always semua produk Scarlet udah halal dan non-animal tested Dan harganya all item cuma Rp75.000 aja So langsung aja buruan kepoin tokonya Linknya ada di bawah Video yang pertama kali kita bahas hari ini Kualitas gambarnya kurang bagus Karena video ini diambil tahun 2009 Dan juga direkam di dalam hutan Yang pencahayaannya cukup gelap So ada sekelompok orang yang lagi main ke hutan Buat refreshing dan jalan-jalan Tapi tiba-tiba salah satu temen yang bawa kamera ini Notice kalau ada sesuatu yang nongol di belakang mereka Perhatikan baik-baik What the hell is that? Behind you I'm being serious there was some like that There was I'm not there was some like that Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dari balik pohon Dan seketika pas cowok ini nanya Itu apa yang ada di belakang lo pada? Sosok itu seolah langsung buru-buru ngumpet di balik pohon Dan otomatis temen-temennya ini gak ngeliat apa-apa Jadi mereka bingung maksud temennya ini apaan Tapi gak lama kemudian Bayangan itu tiba-tiba muncul lagi Dan keluar dari sisi batang yang satunya Dan mendekat ke arah mereka Otomatis mereka semua langsung teriak Panik Dan kabur ketakutan keluar dari hutan itu Beruntungnya kata orang yang upload video ini ke youtube Mereka semua yang ada di video itu baik-baik aja dan selamat Dan sama sekali gak ada yang terluka Tapi sampai sekarang pun Belasan tahun kemudian Mereka semua masih gak tau Sosok bayangan hitam yang muncul di video mereka itu Sosok apaan Meskipun kondisi hutan itu gelap Orang-orang yang ada di video ini masih keliatan cukup jelas Tapi sosok yang tadi itu Kalau gue zoom dan gue terangin Sosoknya itu cuma keliatan warna hitam doang Dan sama sekali gak ada detail apapun Sampai So video ini direkam oleh seorang cowok Yang lagi eksplor sendirian Ke sebuah terowongan bekas perang dunia kedua Terowongan itu sudah tidak pernah difungsikan lagi Dan dibiarkan terbengkalai gitu aja selama puluhan tahun Walaupun konstruksinya itu masih bagus banget Doi datang ke situ dan masuk ke sebuah ruangan Dan rekam pakai kameranya Tapi Doi itu ngerasa sama sekali gak ada yang aneh Terus Doi pulang dan edit videonya seperti biasa Tapi di momen ini Doi justru baru sadar Kalau ada sesuatu yang gak sengaja terekam di videonya Ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang terekam melintas cepet banget di ujung lorong Orang ini sama sekali gak sadar Dan pas Doi lagi berada di lokasi Tapi baru sadar pas Doi ngecek lagi rekaman videonya Kalau gua zoom dan gua amatin Sosoknya itu mirip kayak seseorang yang bawa ransel So banyak yang percaya Kalau sosok yang tadi itu adalah sosok arwah dari seorang tentara Yang mungkin tewas pada saat perang dunia kedua di masa lalu Dan dipercaya sosok itu masih menghantui terowongan itu sampai sekarang Seorang urban explorer dari Exploration Unknown Coba buat masuk ke sebuah basement gedung yang udah kosong dan terbengkalai Disitu Doi itu masuk bareng temennya Dan gak lama setelah mereka masuk Tiba-tiba ada sesuatu yang gak sengaja kerekam di videonya Is your name Leroy Dude I just heard something from like another room I heard something back that way Dude you hear that dog You hear that I hear a man's voice Somebody might call us here dude Ooh what was that Cukup sulit buat ngeliat penampakan di video yang tadi ya Bahkan youtuber ini dan temennya juga sama sekali gak sadar sama penampakan itu Tapi kalau gue zoom dan gue terangin videonya Kelihatan cukup jelas ada sebuah bayangan berwarna hitam Yang lewat di kejauhan Persis pas youtuber ini mau nge-panning kameranya Dua orang youtuber ini juga sama sekali gak sadar pas ada di lokasi Dan baru sadar pas mereka liat-liat lagi rekaman video malam itu So yang berikutnya ini bukan sebuah video guys Tapi sebuah foto Jadi ada dua orang remaja Yang iseng ngelakuin eksperimen Buat dateng ke sebuah taman Yang katanya angker di malam hari Jadi mereka berdua itu memang dateng ke situ Mau ngebuktiin Tentang cerita yang beredar di warga sekitar situ Kalau taman itu angker Mereka foto-foto disitu tuh banyak banget Tapi mereka sama sekali gak ngerasa kalau ada yang aneh Sampai mereka pulang dan liat lagi hasil fotonya di komputer Dan pas mereka coba buat naikin eksposurnya Ternyata ada sesuatu yang ikut terjepret di salah satu foto mereka As you can see Well you can see anything But if you tweak up the brightness You will be able to see what is in the photo And that's the part that we can And only one we got one That we can notice We proceeded to analyze all of them By tweaking the carpress And only them did we find out Awalnya foto itu gelap banget Dan sama sekali gak keliatan apapun Karena emang foto itu diambil dini hari Tapi pas mereka coba buat terangin Ternyata gak jauh dari tempat mereka berdiri Persis pas ngambil foto itu Di depan mereka ada sebuah sosok berwarna hitam Yang terfoto jelas banget Sosok itu keliatan kayak orang dewasa Yang badannya agak ngebungkuk Mereka juga bingung ya Sosok itu dateng dari mana Karena selama mereka semalaman berada di taman itu Mereka sama sekali gak ketemu Satu orang pun Di taman itu sama sekali gak ada orang lain Selain mereka Apalagi sosok itu cuman berada Berapa meter aja Dari kamera mereka Taman bermain Dua orang ghost hunter dari channel The Sound Cakes Coba buat bikin konten ke sebuah taman bermain Yang udah terbengkalai Dua orang ini datang Dan coba buat komunikasi sama sosok anak kecil Yang katanya dipercaya menghuni taman bermain Yang udah terbengkalai itu Tapi pas mereka berdua ini lagi fokus ngobrol Tanpa mereka sadari Ada sesuatu yang terekam jelas di videonya Perhatikan baik-baik Buat video yang terakhir ini Gue pengen ngetes lagi kejeliran mata dari viewers gue So kira-kira nih kalian bisa notice gak Di video yang tadi Penampakannya yang mana Karena kalau kalian gak fokus Gue jamin bakalan cukup sulit Buat ngeliat penampakan di video yang tadi Dan buat kalian semua yang mungkin udah notice Dan udah tau penampakannya yang mana Mungkin bisa bantu share di komen di bawah Buat bantuin temen-temen yang lain Yang mungkin masih kesusahan Buat nemuin penampakan di video yang tadi Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax